Kasus FUS ini perlukan miralat ya, dia bukan dua kali sudah ditangkap oleh timkan, sudah tiga kali. Pertama, kasus melawan petugas, di mana saat itu tahun 2013 ditangkap di Jakarta Barat. Kita bagi tugas waktu saat itu, FUS Jakarta Barat melakukan penyelidikan kasus pemerasaan, kemudian pada Menterjaya melawan petugas, jadi kalau belum masih ingat, keluar tahanan kita tangkap lagi. Pertama, kasus melawan petugas, kemudian pada Menterjaya melawan petugas. Saya memperasa orang, kirimin kembang-kembang-kembang rekayasa semua. Hanya untuk lebih kemintaan, terangkap seorang yang pulis, untuk supaya bisa dapat pangkat. Seorang yang kompes henti hari ini ya, kompes henti hari ini ya. Gue ingat aku sama dia, dia pribadi ya. Bukan-bukan itu itu story, tapi kompes yang dia pribadi dia. Kami dua kejumpulan di akhir atau di nyerahkan. Di surga atau di nyerahkan. Karena dia sopun, dia pelaku. Dia tuduh saya pecah, kriminal. Dia sedipis. Ya Allah, saya belum pernah ada tetap-tetap daerah ini. Apa yang kita hukum? Dari Tospor, Polsek, Polres, sampai ke Kodam, sampai Polripa. Belum pernah saya dihukum, masalah pidana, pedikuan, penggelapan, pandan-nakoba, belakang. Saya beli di atas segeri. Tapi saya ditunuh dia. Saya dihukum. Kemarin lagi gue tinggal ke sini. Ada Anson saya lah. Hei! Biar sama dia. Hei! 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 Saya tidak tahu sama bahasa minum ya? Anak pribadi ya? Hei! Saya tidak mengadiriさんinkat sekolah. Saya ini sudah dilatih oleh Pemadu Pasukan khusus. Urahat saya mati saya itu sudah tidak. Hei! Maka sekarang saya untuk datang disini. Karena saya tahu bahwa kematian kehidupan itu akan diadak dengan Allah Subhanawakam. Saya sebut ini dan saya ashungut kepada dia. Saya bercakap oh Saya bersalah berikutnya. Dia kelilingi saya. katanya kemarin dihancam saya oke, hei anda gak boleh ancam saya anda bisa ancam saya, saya juga bisa ancam anda ya anggota saya ada 1,4 juta ini biar Pak Kapolri Pak Sigi, biar tengah saya bicarain saya tengah-tengah kemarin itu, yang tiada yang dihancam saya eh, kau kecil yang tiada ya kau ancam saya saya bisa bikin kau 5 menit ya kalau saya mau saya bisa bikin kau 5 menit selesai kau kalau saya mau, karena saya udah gila saya udah gila ya saya udah gila, saya bikin kau 5 menit ya anak gue, saya juga jutaan ya tapi bukan itu yang kita ke depan hukumnya yang kita ke depan kebenaran yang kita ke depan menariknya apa aku seminta saya bukan benci sama Polri Polri itu polisi itu banyak yang takut sama Tuhan polisi itu banyak yang tidak takut sama Tuhan polisi yang baik di Republik ini rakyat merindukan polisi-polisi yang baik kalau saya orang enci ada dikatainya ada ancam-ancam saya mau tangkap saya lagi mau dimasukin lagi saya saya siap para jurid ini yang udah becat 5 menit siap para jurid ini yang kata milah marindian popasus kosrat ada lima soran ya harap kan harap siap tapi bukan itu yang kita mau kita menjaga negara ini menjaga NKR ini menjaga kesatuan ini menjaga idola saya jika Presiden Jokowi Nyodo saya antar sebuah pertarung untuk kudu di gubernur NKR tapi seorang yang kata ini nggak boleh ancam saja nggak boleh mau tangkap saya lagi mau masukin saya jangan sampai tiga kali saya bicara ini tolong Bapak Kapolri Bapak Sikir Bapak Presiden kalau pribadi NKR ini saya bikin ini saya berantam saya bicara di tolong Bapak Sikir kalau dia nggak terima sedangkan laporan saya ada yang diantam saya kok saya salah apa saya nggak pernah bikin masalah lalu saya di Jawa Tabarati 28 tahun saya tidak pernah ada saya tidak ingat sama tadi malam polisi-polisi datang Pak Bapak di sini polisi sudah berapa saya sudah 15 tahun saya 20 tahun ada nggak laporan-laporan saya bahwa saya itu ada penipuan kriminal karena ada Bapak itu orang baik saya selalu disulimin saya suruh pencah saya dihancam saya terus hei kau salah sekali ampun dua kali ampun tiga kali gua udah gila gua udah gila kau 5 menit kau bikin kau selesai karena gua udah gila benar gak apa kalau gua udah gila kan beda anggota saya pencahatan itu ada-ada 5 orang nah kalau saya cuman kami bukan itu kita jangan dikara ini jangan NK ini NK ini harga mati tapi kalau gua salah ya gak garasan jadi begini kita harus jelaskan ini masalah premanisme ini dasarnya kita melakukan penindakan terhadap premanisme itu yang pertama adalah keresahan masyarakat itu ada yang namanya fenomena silent sound suara-suara diam padahal mereka ini korban-korban ini jadi korban juga takut untuk melakukan itu dari dulu seperti itu dan itu fenomena ini kita temukan juga di daerah-daerah kadang-kadang dia mencampur laporannya karena diindibidasi inilah ciri kes daripada aseks ini premanisme ini ini menciptakan namanya fear of crime keresahan ini memang spesifik kemudian untuk kasus FUS ini terutama miralat dia bukan dua kali sudah ditangkap politikkan misalnya sudah tiga kali pertama kasus melawan petugas dimana saat itu tahun 2013 ditangkap di Jakarta Barat kita bagi tugas saat itu FUS Jakarta Barat melakukan penyidikan kasus pemerasaan kemudian pemerintah jaya melawan petugas jadi kalau dulu masih ingat keluar tahanan kita tangkap lagi tahun 2018 kita tangkap lagi kasus pemerasaan dan lahan nah selanjutnya rekan-rekan sekalian tentunya ini tidak boleh terjadi terhadap ancaman-ancaman kelawanan terhadap petugas karena pada dasarnya tidak pernah ada tendensi pribadi dalam mengungkap kasus kasus premanisme tidak ada tapi seperti tadi yang harus sampaikan berdasarkan perusahaan masyarakat fakta hukum dan disidak secara terbuka bisa dilihat fakta hukum ini seperti apa nah kemudian ini jangan sampai menimbulkan hirok ya wah macam-macam jadi menimbulkan semangat kuat yang baik ingat petugas yang melakukan petugas itu pertama mendapatkan perlindungan kalau mulai dari pasal 49 sampai 51 disana not clear apa pada yang melakukan dalam rangka tugas jabatan tidak dapat dipidara dan apabila dia melawan petugas ini ada sampai pidadanya juga dan ini cukup berat loh jadi jangan sampai menjadi giro semangat oh polisi semakin melawan semakin kita tabrak intinya negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme tidak boleh ada kelompok tertentu apapun apapun yang bergerak di atas suhu apabila yang mereka menghambat atau melawan petugas dalam melaksanakan tugasnya semakin melawan semakin kita tabrak tidak ada cerita tidak boleh aparat takut terhadap ancaman-ancaman sekarang kalau misalnya polisinya takut bagaimana mereka ngancam masyarakat selama ini ada namanya fenomena siren sword ini tidak boleh terjadi ada namanya fear of perusahaan masyarakat cukup ya baik terima kasih pertama mengucapkan minta maaf sebesar misalnya kepada Pak Hinggi atas kemarin kejadian salah paham mengenai orang membeli berita ke saya Pak Hinggi katanya ada teo saya ada target saya ternyata itu tanggapan terhadap orang itu ternyata salah sampai di acara saya ada kesedikitnya di luar kesadaran ya ada saya mengularkan kata-kata yang kurang baik dan saya pribadi mohon kepada teman-teman media tidak usah terlalu diperpanjang tidak usah terlalu di ekspos-expos berita ini jadi itu saja saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf juga kepada Bapak Kapolri mohon maaf juga kepada Bapak Kapolri dan Minta maaf sebesar-besarnya mudah-mudahan ke depannya terima kasih telah-mudahan